Kami menghadirkan teman-teman untuk berbagi cerita tentang pengalamannya pada satu topik tertentu. Karena kami percaya setiap jiwa punya makna dan tiap-tiap cerita mereka merupakan pembelajaran untuk kita semua. Kayaknya gue gak bisa membanggakan orang tua gue dengan gue sarjana. Bokap nyokap gue pengen buat gue sarjana, cuman gak bisa gue pada saat itu ya. Gue nikah dan punya anak sama June. Orang tua gue dua-duanya gak bisa hadir. Mungkin sampai saat ini masih suka ngerasa gagal sih atas segalanya. Karena belum bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna aja di hidup. Gak ada sih kalau gitu. Ya gagal pasti ada, cuman hidup itu proses dan proses itu gak bakal berhenti sampai lo mati. Dan kegagalan yang lo lakukan seumur hidup lo itu pasti akan ada timbal balik positifnya gitu ke depannya. Sebenernya gue merasa seneng banget sih pada saat itu. Tapi waktu gue mikirin soal orang tua gue, itu jadi sebuah kegagalan gitu buat gue. Tapi waktu gue mikir tentang diri gue sendiri, itu sebuah keberhasilan gitu. Dari gue, gue bisa mutusin untuk quit gitu. Waktu itu. Sedih sih, cuman di satu sisi gue juga senang dan bersyukur. Ini sebenernya bakal terkesan victim blaming. Tapi sampai detik ini, gue percaya kalau segala hal buruk yang terjadi di hidup gue adalah gara-gara gue sendiri. Gue yang membawa sial untuk diri gue sendiri gitu. Mungkin jadi manusia yang lebih kuat kali ya. Karena gue ngerasa di posisi itu enggak seharusnya jadi sesuatu hal yang disedihin banget sih. Karena seenggaknya waktu gue nikah dan punya anak, orang-orang yang gue sayang masih ada di sekitar gue. Banyak berdoa. Banyak berdoa, terus pikir berkali-kali sebelum mengambil putusan gitu. Nah pasti akan di... Syukur-syukur akan dikasih lah jawabannya gitu. Yang di atas. Gue berusaha untuk menerima. Walaupun itu masih proses juga. Dan gue percaya kalau gue ketika gue berada di rock bottom, berarti satu-satunya jalan gue untuk ke depan adalah naik. Karena udah gak bisa turun lagi gitu. Ya semoga kalau lu merasa gagal, di saat lu merasa gagal dalam beberapa aspek kehidupan lu, jangan buat itu lu down dan berlama-lama di situ gitu. Karena semua kejadian yang terjadi pada lu itu sebenarnya itu membentuk lu. Kalau lu gak ngelewatin semua masalah itu, kegagalan itu, lu gak bakal tahu seberapa kuat lu bisa jadi manusia gitu. Halo, saya Rezekian, saya Dari Menjadi Manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mengetahui update dari kita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini.